Dengar Sheikh Sudais, Abdul Rahman Sudais ini salah satu imam masjid haram Mekah. Suaranya bagus banget. Puluhan tahun sekarang menjadi imam haram. Sangat terkenal, mungkin belum ada imam haram yang seperti beliau. Beliau itu bertahun-tahun selalu terpilih imam terbaik. Nah, imam-imam haram ini, kalau di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan yang ada Laylatul Qadr, itu biasanya yang disuruh berdoa imam Sheikh Sudais ini. Karena doanya bagus banget, suaranya bagus banget. Intinya pernah ditanya diwawancarai oleh salah satu TV swasta di sana, apa rahasianya? Kenapa anda menjadi imam haram yang sangat sukses? Maka dia mengatakan, bapak ibu sekalian, terutama ibu-ibu ini, dia mengatakan, ini doa ibu saya. Maka yang wawancarai penasaran tanya, memang apa doa ibu anda? Dia katakan, dulu waktu saya kecil, kalau saya nakal, kalau saya aktif, ibu saya mengatakan begini. Sambil dalam kondisi marah nih, tapi ibunya mengatakan begini. Pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi dalam kondisi ibunya jengkel pun, ibunya tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham ini, lalu dia mengatakan, ibu nyesal lahirin kamu. Akhirnya jadi doa, selama hidup dengan anaknya dia menyesal terus. Atau dia bilang sama suaminya, atau pas istrinya, saya nyesal nikah sama kamu. Bisa jadi penyesalan, jadi doa, hati-hati. Oleh karena itu, kita ubah semua mulai sekarang, selalu berkata-kata yang baik. Dan kita dalam berdoa, harus diikuti dengan kata-kata yang baik, serta juga keyakinan diterima sama Allah.